Pemirsa ratusan buruh dari berbagai elemen menggelar aksi demonstrasi menolak Revisi Undang-Undang Ketenagakerjaan No. 13 tahun 2003. Pengunjung rasa menuntut DPRD dan Gubernur untuk mencabut SK tentang upah khusus yang nilainya di bawah upah minimum kota. Rencana Revisi Undang-Undang Ketenagakerjaan oleh pemerintah menuai penolakan dari sejumlah elemen buruh di Jawa Barat. Sebagai bukti penolakan, ratusan buruh dari berbagai daerah di Jawa Barat menggelar aksi unjuk rasa di depan gedung pemerintahan Jawa Barat pada Kamis Siang. Dalam orasinya, buruh meminta Gubernur dan DPRD Jawa Barat untuk menolak rencana Revisi Undang-Undang No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Pasalnya dalam revisi tersebut, adanya pengurangan pesangon pada buruh. Selain itu, para buruh juga meminta untuk menghentikan segala kebijakan yang bertujuan untuk menciptakan politik upah murah di Jawa Barat. Kita menyebarakan hal yang sama, satu kesepakatan, kesepahaman yaitu meminta kepada Gubernur Jawa Barat dan DPRD Provinsi Jawa Barat untuk mendukung tuntutan kami. Yang pertama, menolak revisi, rencana Revisi Undang-Undang No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Kedua, menolak sistem pemagangan nasional. Ketiga, menolak sistem pemagangan nasional yang berlaku di Jawa Barat. Jadi, tiga poin penting ini yang ingin kita sampaikan hari ini dan mudah-mudahan direspon dalam bentuk rekomendasi dukungan dari Gubernur dan DPRD Provinsi Jawa Barat. Selain itu, ada isu lokal yang ingin kita sampaikan dalam audensi nanti, yaitu dampak dari Citaru Maru yang berimbas kepada relokasi beberapa perusahaan di Jawa Barat ke segi tiga rebana, Cirebon, Pertimbahan, dan Ketajati. Jadi, ini berdampak sangat komples karena dikhawatirkan nanti akibat relokasi ini tercipta upah mora karena upah yang mereka terima nanti akan berlaku dari segi tiga rebana. Para buruh berharap Gubernur dan DPRD Jawa Barat bisa menyampaikan penolakan Undang-Undang Revisi tersebut. Lebih sejumlah masa yang tergabung dalam aliansi buruh di Jawa Barat seperti SPSI, FS PMI, dan juga sejumlah aliansi lainnya saat ini tengah melakukan aksi unjuk rasa di depan kantor pemerintahan Provinsi Jawa Barat di Gedung Sate Kota Bandung. Para demonstran mendesak pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk segera merevisi Undang-Undang No. 13 tahun 2003 tentang ketenaga kerjaan di mana para demonstran menganggap bahwa Undang-Undang tersebut merugikan pihak buruh dan tidak mesejahterakan pihak buruh. Untuk itu, para demonstran menuntut segera dan juga menunggu tindakan dari pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk segera merealisasikan apa yang menjadi tuntutan para demonstran pada hari ini. Terima kasih telah menonton!